Ya Tentu ada ya satu dalil yang mengatakan demikian bahwa Di antara doa yang tidak tertolak itu Atau doa yang diijabahkan itu adalah doa ketika orang sedang dalam keadaan berpuasa Kalau ditanyakan syaratnya tentu ada bu Pertama ikhlas dia karena Allah SWT Dan juga mengikuti tatacara Nabi Muhammad SAW Atau sering orang sebut Al-Ikhlas wa-Mutaba'ah Ikhlas karena Allah kemudian mengikuti tatacara Nabi Muhammad SAW Jadi selama itu terpastikan ada Ikhlasnya ada Kemudian tatacaranya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW Artinya jangan berdoa itu Ya Allah ampunkanlah aku jika engkau mau Jangan seperti itu Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW Tapi kita merengek dan mengumislah kepada Allah SWT Atau kita berdoa Tapi doanya itu ada istilahnya tanatuk Tanatuk itu takalluf dia Takalluf itu artinya terlalu memberat-beratkan dan merinci sekali begitu Aku ingin menikahi seorang gadis yang rambutnya panjang Kulitnya soh matang Yang alisnya seperti semut beriring Ini contoh-contoh doa yang terlalu terperinci Yang penting aku ingin wanita yang soleha Baik agamanya, akhlaknya cukup Jadi jangan terlalu sampai alisnya bagaimana Panjangnya berapa Kulit tidak sampai seperti itu Jadi ini yang perlu diperhatikan Sehingga dia sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW Setelah ikhlas tentunya kepada Allah